Pada gelombang stasioner, titik simpul kelima, berjarak 2 meter dari ujung bebas. Nah, ini penting ini. Nanti kalian harus gambarkan ujung bebas itu seperti apa. Jadi ujung bebas itu seperti ini. Ini titik ujungnya. Bebas itu berarti dia mulai dari atas. Di sini ya. Warna hitam aja nih. Dia mulai dari atas ini. Nah, gini. Inilah dia bentuk gelombang stasionernya. Di mana simpul kelima. Ini simpul 1. Eh, sorry. Salah. Ini puncak ya. Puncak 1. Di sini simpul 1. Ini puncak 2. Simpul 2. Puncak 3. Eh, ya. Puncak 3 ini simpul 3. Puncak 4. Simpul 4. Oh, ternyata kurang. Tambah lagi ya. Panjangan dulu. Kemudian ini tambah lagi. Nah, gini ya. Ini puncak 4. Eh, puncak 5. Sorry. Puncak 5. Ini simpul 5. Jadi ini yang di tengah. Ini namanya simpul. Simpul 1, simpul 2, simpul 3. Simpul 4, simpul 5 ya. Di sini bukan simpul. Karena apa? Karena di sini mulanya dari atas. Berarti dia mulai dari puncak. Puncak 1, puncak 2, puncak 3, puncak 4, puncak 5. Dan di sini puncak 6. Ini simpul 6. Oke. Di sini yang diketahui simpul kelima itu jaraknya 2 meter. Berarti kalian kasih keterangan. Dari sini sampai ke sana. Paling awal ini. Ini jaraknya 2 meter. Pertanyaan itu panjang gelombangnya berapa, cepat rambatnya gelombangnya berapa. Dimana frekuensinya 100 Hz ya. Ini frekuensinya 100 Hz. Oke. Kita mulai saja ya. Cara mengerjakannya itu nanti seperti ini. Lihat. S5 ini. Ini berapa banyak gelombangnya. Dari simpul ke simpul, itu setengah gelombang. Nah. Jadi kalau saya kasih keterangan. Ini setengah gelombang. Ini setengah gelombang. Ini setengah gelombang. Ini setengah gelombang. Nah. Dari simpul ke perut atau ke puncaknya. Ini perutnya. Ini biasanya perut sih. Bukan puncak sih. Perut. Perutnya itu dia 1 per 4 gelombang ya. Nah. Jadi totalnya itu setengah tambah setengah. Satu. Satu setengah. Dua. Dua. seperempat gelombang. Katanya sama juga dengan. Dua koma no lima gelombang. Jadi totalnya itu. Ini adalah dua koma. Dua lima. Dua koma dua lima ya. Gelombang. Dua koma dua lima gelombang. Maka untuk menjawab yang A cepat rambat gelombang ya. Eh. Panjang gelombang ya. Sorry. Yang A panjang gelombangnya itu. Lambda. Sama dengan S dibagi N. S-nya ini berapa? S-nya itu yang dua meter. Di dua meter. Dibagi dengan jumlah gelombangnya. Jumlah gelombangnya itu yang ini. Dua koma dua lima. Dua koma dua lima gelombang. Ingat. Jumlah gelombang itu dihitung dari S-5 sampai ke titik ujung bebasnya ini ya. Nah. Ini seperempat. Setengah. 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 Jadi kalau ditotalkan itu. Dia dua koma dua lima gelombang. Kalau kalian bingung dengan. Angka pecahan. Apa ini? Angka pecahan. Berarti kan ubah ke bentuk desimal saja. Ubah desimal kan berarti kan ini 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. Ini 0,25. Nah kan. Tuh. Berarti kalau dibagi. Dua. Dibagi 2,25. Itu sama dengan. Itu. Tidak sampai satu sih. 0,8888 ya. Atau ini sama juga dengan 200 per. Kan dikali 100 per 100. Biar komanya hilang. 200 per 225. Nah. Berarti sama juga dengan. Dibagi 2,5. Berarti ini 8 per 9 meter. Nah jawabannya adalah 8 per 9 meter ya. 8 per 9 meter. Kemudian. D. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V ya. V sama dengan lambda dikalikan F. Tinggal dibagi aja nih. Eh tinggal dikali aja. V sama dengan. Lambda nya tadi. 8 per 9. Dikali dengan 100. V nya 800 per 9. Meter per second. Nah. Sudah. Ini kalau mau diubah. Ke. Bilangan. Desimal juga boleh. Cuman angkanya kan tidak genap ya. Jadi dapatnya 8. 8,89. Sekon. Kalau yang tadi itu. Ini dapatnya ini. 0,889. Meter. Terserah. Mau pakai yang. Pecahan atau desimal ya. Oke. Sekian pembahasan soalnya. Semoga udah dipahami dan dia mengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini. Semoga temannya juga paham dan mengerti. Oke. Udah.